Sayur-mayur yang akan kita bagikan di dua sekolahan yang saat ini berjumlah sekitar 2.000 pengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Relawan Mercy yang ada di Jauh Gaza. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Dan Alhamdulillah sekali lagi kita bisa menyalurkan bantuan-bantuan dari teman-teman semua. Untuk masyarakat yang ada di Jauh Gaza di belakang saya sudah ada sayur-mayur yang akan kita bagikan di dua sekolahan. Yang saat ini berjumlah sekitar 2.000 pengungsi yang memang sudah bertambah dari 1.800 pengungsi menjadi 2.000 pengungsi yang ada di dua sekolahan ini yang ada di kota-kota ini Jauh Gaza bagian selatan. Sekali lagi teman-teman penyaluran bantuan ini pun memang tidak mudah dengan proses perizinan dari ketua sekolah dan juga ketua pemerintah setempat. Sehingga bisa mengatur masyarakat yang ada di sekitar sini tidak berebutan. Sehingga kita membagikannya juga secara teratur mengembagikan ke masyarakat-masyarakat yang memang sangat membutuhkan sekali. Dan isinya juga memang hampir sama teman-teman seperti bantuan-bantuan sebelumnya ada tomat, ada juga lemon, dan juga ada daun bawang, ada cabai, dan macam-macam sayur-mayur atau buah-buahan lainnya. Karena ini sangat berguna sekali untuk masyarakat mereka membuat makanan-makanan. Dan tentunya ini sangat membantu sekali, sekali lagi ya, karena mereka mungkin banyak yang cukup tidak memiliki uang untuk membelanja sayur-mayur ini. Sehingga kita memberikan, tentunya secara gratis teman-teman, karena ini sumbangan dari teman-teman semua, dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Palestina yang sangat-sangat membutuhkan sekali. Terlebih lagi di saat-saat ini adalah bulan suci Ramadan, di mana mereka juga harus membuat menu buka puasa ataupun menu sahur, tentunya ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang ada di jalur Gaza. Sekali lagi, teman-teman, karena memang kondisi di Jauh Gaza masih sangat mencekam, bombardir masih terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel di berbagai titik yang ada di wilayah Jauh Gaza. Bahkan Rafah pun saat ini juga sudah menjadi target, walaupun sebenarnya sudah lama menjadi target secara Israel. Namun resolusi genjatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB sudah disahkan, namun sekali lagi Israel tidak menggubris resolusi tersebut dan masih tetap melakukan serangan-serangannya. Bahkan yang kami dengar pun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengatakan mereka akan melakukan invasi darat setelah lebaran atau setelah Idul Fitri atau selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun 2024. Semoga invasi darat ini tidak dilakukan oleh mereka sehingga tidak ada korban jiwa yang bertambahan karena memang sampai detik ini korban jiwa melebihi 33.000 jiwa di mana terdapat 14.500 lebih dari kalangan anak-anak dan 9.000 lebih dari kalangan wanita serta terdapat 364 tim medis yang menjadi target sasaran Israel dan juga 133 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan sampai saat ini juga korban luka-luka sudah menyentuh angka 74.000 lebih ya. Dan perlu kita ketahui juga masih terdapat 7.000 warga yang di bawah rentuhan yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim evakuasi karena banyak kendala kondisi yang masih semacam mencekam dan juga kurangnya alat-alat berat untuk mencari korban-korban yang ada di bawah rentuhan. Dan memang kondisi jauh Gaza juga belum cukup membaik di mana saat ini kelaparan juga masih melanda terutama masyarakat yang ada di Gaza Utara. Informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Salam Palisantina juga bahkan warga yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi juga sudah bertambah. Yang tadinya 25 orang saat ini sudah menjadi 29 orang di mana sekali lagi sebagian mereka adalah anak-anak. Dan kita tahu bahwa bantuan-bantuan yang masuk ke Jalur Gaza masih terus dibulokado oleh pihak Israel. Artinya walaupun ada beberapa truk atau walaupun ada beberapa puluh truk yang masuk ke Jalur Gaza namun angka ini jauh dari kata cukup. Karena Jalur Gaza ini dari Jubir PBB juga mengatakan bahwa Jalur Gaza ini memerlukan 500 sampai 1000 truk perharinya untuk menangani krisis-krisis yang ada di Jalur Gaza. Baik itu krisis pangan, krisis air minum, krisis obat-obatan, dan juga krisis-krisis lainnya. Sedangkan truk bantuan-bantuan yang masuk ke Jalur Gaza itu masih cukup sedikit. Dan tentunya ini membuat menghambat masyarakat ataupun rumah sakit-rumah sakit yang terus menangani korban-korban jiwa. Bahkan dari 38 rumah sakit hanya 12 rumah sakit saja yang saat ini masih beroperasi. Karena akibat obat-obatan, banyak rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi. Akibat mungkin obat-obatan sudah habis ataupun bahan bakar mereka juga sudah habis. Ataupun mereka diserang atau dikepung oleh pihak Israel sehingga rumah sakit mengalami banyak kerusakan. Dan juga tidak bisa beroperasi dengan normalnya. Sehingga terpaksa mereka harus menutup rumah sakit. Dan bayangkan dengan 12 rumah sakit harus menangani korban-korban jiwa setiap harinya bertambahan. Dan alhamdulillah teman-teman sekali lagi pada hari ini kita bisa menyalurkan bantuan berupa sayur-mayur ke dua sekolahan. Ya kita berharap semoga bantuan-bantuan kita bisa menyeluruh atau bisa lebih luas lagi. Bukan hanya di dua sekolahan namun di tenda-tenda pengungsian. Namun sekali lagi penyaluran bantuan ini tidak mudah teman-teman harus kita berkomunikasi dengan pemerintah tempat ataupun ketua sekolah tersebut. Dan semoga tidak ada terjadi perebutan-perebutan atau ya antara mereka berebut begitu antara bantuan-bantuan. Sehingga kita harus mengatur mereka sedemikian rupa untuk mereka antri dan juga kita bagikan dengan kondusif intinya teman-teman. Dan sekali lagi tim medis yang tambahan tim medis yang ada di Jawa Gaza juga sudah bertugas di beberapa rumah sakit yang teman-teman sudah tahu. Dan memang alhamdulillah tim medis ini sangat membantu sekali untuk menggantikan sif-sif dokter yang mereka harus bekerja 24 jam. Dan alhamdulillah kita bisa menggantikan dokter-dokter tersebut dan tim medis yang ada di Jawa Gaza pun mereka sangat-sangat sekali membantu. Dan kita berharap semoga akan banyaknya dokter-dokter yang dikirimkan lagi ke Jawa Gaza untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Jawa Gaza. Demikian laporan kami, Rawan Messi langsung dari Jawa Gaza. Pikir Raffiul Hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.